Halo semuanya teman-teman, balik lagi sama Bang Haji kali ini kita menyapa teman-teman. Semoga ibadah puasanya di hari pertama, udah malam lancar. Sekarang kita lagi menguburin posisi lagi di stasiun Niga Raksa. Kita mau jalan-jalan sore aja keliling sekalian nyari-nyari takjil atau kita mau sekalian nyari kita sekalian nyari apa sih, mau nyari timun suri. Sekarang sekitar jam berapa sih, jam setengah enam. Begini nih kondisi lalu lintas, lumayan rame teman-teman dari biasanya. Mungkin yang lain juga pada sama ya, sama-sama ngebuburit menunggu ajen maghrib. Hari pertama puasa di tahun 2024, 1945 Hijriah. Kita nyoba jalan-jalan aja guys. Jalan-jalan. Kondisi bulan puasa hari pertama. Dan kita menggunakan HP ya. Sementara untuk konten mengenai update dan progres, kayaknya libur dulu ya teman-teman. Karena untuk drone kita sedikit lagi di UGD. Drone kita lagi di UGD. Dan untuk kamera seperti biasa, yang biasa kita pakai konten, itu rusak ya. Jadi kalau misalkan ada yang menaruh saham nih, boleh. Suasana mendekati area Podomoro Tenjo. Yang kita lewatin ini area Puririlta Tiga Raksa. Jadi kalau misalkan kameranya sedikit goyang, sedikit tidak nyaman ditonton. Harap dimalum karena benar-benar menggunakan HP dan tripod. Dan kebetulan Alhamdulillah memang sudah support juga sih kameranya juga lumayan ya. Sudah ada iOS-nya. Siapa yang meragukan kamera iPhone, meskipun tidak ada gimbal, dia lumayan stabil teman-teman. Area marketing, tetap pelan-pelan bos. Meskipun tidak menggunakan tripod gimbal, ini masih sangat maksimal. Kita mau coba ke arah TOD nih teman-teman. Kayak gimana suasananya, seperti apa. Arah TOD. Dan Alhamdulillah untuk puasa pertama cuacanya bagus, cuacanya cerah. Nah memang biasanya kalau di area sini memang kelihatan tidak begitu rame ya. Sepi biasanya yang paling banyak itu di area TOD. Biasanya di area sekitaran Bundaran Agatis. Kita keliling dulu teman-teman, keliling area Podemoro. Kita jalan-jalan sore melihat, sekaligus melihat lingkungan perkembangan terbaru. Dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang baru menonton channel ini. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang lagi menjalankan ibadah puasa, puasanya lancar. Dan ada hikmah, dibalik semua hikmah. Anjir. Rame gak? Rebo. Terbalik aja. Oke, terbalik aja. Ini ternyata banyak. Terbalik nih itu. Ya, di depan aja. Pada mana di situ? Sepi guys, ternyata. Arah TOD ternyata di luar ekspektasi. Sepi. Di depan kita putar balik aja. Nah, begitu rame. Ternyata yang lebih rame itu arah ke selatan. Jalan baru ya. Kalau di daerah sini. Masih bisa dihitung. Lumayan pegel juga nih tangan. Megangin kamera terus guys. Suasana sore. Banyak yang lagi apa sih? Banyak yang lagi. Banyak yang belajar. Nyetir juga ada. Sama mungkin lagi sesorean. Menunggu wajan maghrib. Keliling Podomo Rotenjo. Dan seperti biasa kita ditemenin kameramen. Kameramen ada. Sekaligus nanti kita mau nyari. Tajil. Kita mau nyari sekaligus Tajil. Ataupun nyari Timun Suri. Tapi tujuan utama kita sih. Nyari Timun Suri guys. Anginnya lumayan kencang juga nih. Takutnya audionya bermasalah. Nah kita udah mau nyampe di Bundaran. Kita mau ke arah selatan. Coba sekalian kita mau nyari-nyari Timun Suri guys. Seti-seti-seti. Ini motor pada ngebut semua. Nah lumayan. Kena kalau yang di bagian sini lumayan rame. Lumayan rame yang ngebugurit. Biasa bocil-bocil yang bocil-bocil nanggung tuh yang bawa motor seenaknya kadang biasanya ya. Jadi kalau ngebut tuh saya ngebut-ngebutnya. Kayak kita telusurin jalan baru ini sampai dengan ke ujung sana. Biasanya di Singapura aja tuh banyak yang jualan Timun Suri ya. Kalau dulu tuh biasanya langsung belinya ke kebon. Biasanya kalau sekarang gak tau ya. Sekarang udah jarang kayaknya jual. Yang beli langsung ke kebonnya tuh. Jadi sangat disayangkan lah. Dari dulu sama sekarang tuh beda. Sekarang udah setengah enam. Jadi. Waduh bisa disini rame. Wih. Bocil-bocil. Kondisi pembangunan. Memang udah pada istirahat. Bukan jam kerja. Ini udah hampir setengah enam sore guys. Dan angin kenceng banget. Waduh. Ini audionya bagus gak ya? Ditutup total gak? Motor kayak lewat samping ya bisa gak? Bener-bener ditutup ya jalannya ya? Bisa. Bisa kayaknya. Bisa turun dulu gue dah. Turun-turun. Turun-turun. Ternyata ditutup. Bagian sini. Emang. Memang belum dibuka ya. Untuk umum nih. Masih ditutup. Tapi kalau misalkan akses yang ke arah. Yang ke arah Cika Sungka nih masih bisa. Ini bundaranya. Ini terhubung ke jalan Singapura aja. Nah kurang lebih seperti ini nih pionya. Kalau kita lihat dari sini. Gak kelihatan ya. Kita belok kiri aja. Kita. Biasanya di jalan ini banyak yang jalan Timun Suri ya. Kita coba. Nah ke arah sini. Nah bagaimana. Kalau misalkan di jalan raya Tenjo Jasingnya. Kondisinya. Lingkungannya. Lalu lintasnya seperti apa. Kita tonton sampai selesai guys. Kalau tadi kan di jalan raya Podomoro ya. Ibaratnya itu jalan baru. Dan kalau di sini kan. Memang udah jalan existing ya. Jalan sudah lama juga. Kita lihat. Lebih banyak kemana. Lalu lintasnya. Tadi di babakan ya Timun Suri tuh. Ayah penting puan. Babakan. Ayah dagang tuh. Ayah tadinya di ketel tetiga raksanya. Jadi dia doang ya. Tangan ku gempor guys. Bagel banget nih pegangin kamera nih. Pegangin hape. Memang harus upgrade nih. Pake kamera action kayaknya. Duitnya belum ada guys. Belok kanan aja. Kita belok kanan dari sini. Ambil ke arah kluster Tipo Dilac. Oke kita belok kanan. Ambil ke kluster Kalaminta. Ternyata kata kameramen. Lebih rame ke arah kluster Tipo Dilac guys. Daripada yang di premium. Kalau dulu sebelum kita berumah tangga. Biasanya kalau ngobuburin tuh ajang mencari jodoh. Biasa di jalan banyak cewek-cewek. Namanya juga anak muda. Masih sekolah. Iseng-iseng kita nyari cewek di jalan. Aduh kacau amat ya. Waduh itu jaman tahun berapa ya kira-kira ya. Udah lama banget kayaknya. Itu es kelapa. Terame amat es kelapa. Es kelapa sampe gak keliatan orang yang jualnya guys. Sampe jualannya rame. Paku bahaya amat. Rame guys rame. Jangan lupa subscribe channel ini. Subscribe. Subscribe. Sebelum lebaran harus 10 ribu target. Waduh. Kalau bisa sih pas hari raya itu 10 ribu subscriber. Jadi nanti kita bikin syukuran sekalian hidul fitri. Ternyata di bagian sini lumayan ramai guys. Dan ternyata juga kita sekalian pulangnya juga nih. Ke arah sini. Penengpuan lo obama di Cilejet. Di Capus cek lo obama ya. Penengpuan lo obama di Capus. Tenjo. Tenjo. Ternyata di bagian sini juga ada diratain nih temen-temen. Ini banyak peruntukannya nih. Ada apami di super. Electronic City. Di bagian sini. Sudah mulai di cut and peel. Sudah mulai diratakan juga. Dan hari ini mungkin udah hampir jam 6 sore guys. Dan masih rame menunggu ajan maghrib di sekitaran area kelas tertipu dilak. Kota Podomoro Tenjo. Ya kalau kita lihat orang-orangnya sih mungkin sepantaran SMA ya. SMA, SMP. Kebanyakan SMA, SMP. Dan untuk yang sudah berumur tangga biasanya pada bawah anak sekalian. Mungkin jalan-jalan ya. Tapi untuk yang nongrong-nongrong di sini. Kebanyakan itu masih pada sekolah. Kalau kita lihat muka-mukanya. Muka-muka 17 tahun ke bawah. Kalau kameramen umurnya masih 19 tahun. Masih yang sangat muda katanya. Terima kasih. selamat menikmati